Pemirsa saksi kunci untuk bisa mengungkap motif sesujunya Ferdi Sambo membudu Brigadir Novriensah Yosua Huta Barat Putri Candrawati diharapkan memberikan pengakuan sejujur-jujurnya terkait isu pelecan seksual yang disebut menjadi penyebab pembuduhan Yosua. Istri Ferdi Sambo dari saksi kunci menjadi tersangka pembuduhan Brigadir Yosua. Satu bulan setelah kematian Brigadir Yosua, saksi kunci kematian Brigadir Yosua sekaligus istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati, akhirnya muncul ke hadapan publik. Tak sendiri ia didampingi anak perempuannya Trisha serta pengacarannya Arman Hanis. Putri mengaku tidak menjeguk sang suami yang berada di Mako Brimob 82 Depok, Jawa Barat karena melanggar kode etik dalam penanganan TKP kematian Brigadir Yosua. Namun kala itu mereka tidak mendapatkan izin untuk bertemu Ferdi Sambo. Sambil terisak, Putri mengaku ikhlas atas apa yang dialami keluarkannya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa Biar kami sekeluarga Tepat menjalani Masa yang sulit ini. Dan saya Ikhlas memaafkan Segala perbuatan Yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman. Saya tadi konsultasi dengan Psikolog Klinis Meminta Agar Ibu PC dapat Membesuk Atau bertemu dengan AFS Ibu PC ini Saya Alhamdulillah hari ini bersyukur Tadi diberikan Ijin oleh Psikolog Klinis Ibu PC Tegar Dan kuat Untuk menjalani Masa sulit ini Selain menjemuk Kedatangan Putri dan anaknya Untuk membawakan Pakaian Irjen Ferdi Sambo Sebelumnya Putri Candrawati Dikabarkan mengalami trauma Pasca insiden tewasnya Prikadir Joshua Pekan lalu 19 Agustus 2022 Putri Candrawati Ditetapkan sebagai Tersangka pembunuhan Berencana terhadap Prikadir Joshua Irwa Sumpolri Komjen Agung Budi Marioto Menegaskan ada Dua alat bukti kuat Yang dimiliki polisi Berdasarkan Tiga kali pemeriksaan Terhadap istri Sambo Putri dijerat Pasal yang sama Dengan Ferdi Sambo Pasal pembunuhan Berencana Meski berstatus Tersangka Putri belum ditahankan Alasan kesehatan Sehingga perlu Proses pemulihan Selama tujuh hari Dari Jakarta Tim Liputan Ainews Laporkan Informasi selanjutnya Pemirsa Bupati Tulung Agung Marioto Birowo Dan sejumlah pejabat Serta anggota DPRD Diperiksa penjedi KPK Pemeriksaan diduga Terkait kasus Dugaan suap Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur 2014 hingga 2018 Penjedi KPK Kembali meminta Keterangan Bupati Tulung Agung Marioto Birowo Di Mapores Tulung Agung Selain Bupati KPK juga Memeriksa pejabat Dan mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Tulung Agung Di antaranya Kepala Dinas Kominfo Samrotul Fuad Kepala Dinas Perindak Tri Haryadi Mantan Kepala Dinas Kesehatan Mas Tur Mantan Kabit Anggaran BPKAD Sri Pamuni Mantan Kepala Bapeda Soeharto Dan dua anggota DPRD Tulung Agung Halimuduk Dan Konidi Mereka Mereka dibintai Keterangan Terkait Dugaan Swap Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Hingga 2018 Pemeriksaan Maraton oleh Penjedi KPK Berlangsung Sejak Senin Lalu Clos